Sampai jumpa di video selanjutnya Unit yang paling mencolok Ketika pertama kali gue Sanmori di Cerbon Kita bikin event Nih Gue kasih julukan dia si Givi Kenapa? Karena tulisannya Givi Nah gue sendiri Jujur aja Gue tuh kurang katam atau gak paham sama motor Tapi berhubung Nih balik lagi nih Suhunya Diundang lagi untuk bawa Givi Dia mau dateng Sampai akhirnya Ya let's see Ini motornya udah disini lagi nih Dalam showroom lagi Kalau udah di dalam showroom Berarti ini menurut gue Motor sah banget Untuk saya sajikan ke kalian semua yang nonton Jadi buat warga-warga Earth yang demen motor Warga mungkin dari Gunbate Evolution Siapa yang gak tau Living Legends ya Ini kita lihat Di sebelah gue ini ada Ninja 2018 2018 Lah gimana sih om Gue Ini Ini dua kali guys ya Ini dua kali Gue Ketemu dengan Masternya nih Dia selalu ngomong Orangnya di Korea Maksudnya Ini jadi motor ditinggal di om Atau gimana? Motor ditinggal di saya Ya kan Nah biasa setelah perakitan kaki-kaki Setelah perakitan kaki-kaki di temen Di situ ada namanya Jurigan Limbah Moge Suma spesialis masang kaki-kaki Moge Nah Habis itu minta final di saya Biasa Finishing touch nya? Finishing touch Terus desain-desain aku segala macam Lari ke saya Kayak misalnya penempatan-penempatan aksesoris Apa-apa Ya begitu perasaan kaki-kaki Lari ke saya Oke kaki-kaki Om Berhubung menyinggung kaki-kaki Om Saya pengen tanya sedikit Ini Motor Jujur aja om Kaki-kaki lebih besar Daripada ninja-ninja yang biasanya kan 2018 Boleh dijelasin gak om Ini kira-kira Aspeknya apa? Jujur guys Kemarin kalau gue Nge-review Dari atas sampai bawah gitu om ya Tapi berhubung guys Ini kalau gue ngeliat ini motor Kaki-kakinya tuh Kayak Gak tau nih Bahasa saya om Bantap Bantapnya tuh Bantap yang positif Jadi keliatannya tuh Kayak bukan ninja Jadi gendut banget Ini motor Aduh Ini bener om Pertama kali Sanmori Yang kita kumpul disini Jujur gue ngeliat ini motor Udah kayak langsung Wih Gila Di cerbun ada ninja Ini keren banget ya Gue rela nih Pake ninja begini nih Keren banget nih Jadi ini Salah satu juga Mungkin yang buat Pelajaran buat kalian guys Jadi gak selalu Mau gay itu Yang selalu bisa Mencolok di jalan om Bener gak Tapi kalian bisa liat Ini jujur ya Gue ngeliat Udah moge gitu Kesannya tuh udah kayak 636 Bener gak om Kalau gak salah Saya sebutin nih Ini udah kayak 636 guys Kenapa? Lampu depannya udah modern Dia sudutnya prisma ya Tajem-tajem Kalau kita liat dari segi kaki-kaki Double disc brake Ya ini twin kan Kiri-kanan Kaki belakangnya juga Ini kok kayak Sedikit berbeda Dengan Umum Minja rasa Ducati Saya nyebutnya tuh Kalian boleh cek langsung tuh Ada di bawah vlognya Dan kemarin udah pecah banget Rame banget yang nonton Dan good response juga Sampai dead Soalnya akhirnya sekarang Gue manggil lagi Karena mungkin Di Cerbon Kayaknya edukasi soal motor Jarang banget ya om ya Kurang Mungkin karena Karena apa ya Sekarang ini di Cerbon Ini selain masa pandemi Kayak gini Sekarang udah Eraknya ini udah jauh beda Dengan beberapa bulan Tahun kemarin Mungkin 5 tahun kemarin Mainan limbah mobile itu rame Rame banget Rame Cuman sekarang Dengan barang-barang branded Banyak yang keluar Yang bisa dibeli dengan Online Atau di toko-toko tersedia Mereka pada ngambil praktis Jadi part bolt on Bolt on Oke Nah kalau ini kan Memang harus penyesuaian Full custom Full Silahkan Kalau misalkan kayak Sok Felak depan Punya jantung ke-14 Jantung ke-14 Sok backer Depan Ini punya gesek 600 Dari 2 barang Ini aja udah beda Otomatis butuh penyesuaian Ini punya gesek 600 Wow Geseek 600 Nah triple clamp Ini saya pesen sama temen saya Yang biasa mainan Moge Juga kaki-kaki moge Cuman dia ada mesin CNC sendiri Request order Untuk triple clampnya Mungkin tadi udah di sup Triple clamp Pake punya horse motor shop Dia bikin sendiri Karena dia punya CNC Custom Custom Wow Itu custom Jadi kalau Karena gini gak lucu Gak lucunya gini Ada logo Sujuki Level di atas Bener sih om Bener 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 Tadinya gue juga mikir gitu Kalau om misalkan Comotan Ambil limbah moge Otomatis kan sekelondong tuh Emang Sebenernya bisa langsung Kepasang kan Ada rubah dikit Ada lah ya om ya Tapi kan lucu aja Kita ninja Masa rasa Suzuki Nah makanya diakalinya dengan Sergin 3 atau triple clamp Custom Oke Jadi kan udah Udah keliatan nyaru nih Nah untuk Pelak depan belakang ZX14 Gen 1 Ini langka nih sebenernya ZX14 loh Armnya juga? Arm punya ZX636 Ini punya 636 Masukin ke sini Berarti tadi saya gak salah sebut dong Ini 636 Emang konsepnya larinya Kedua 636 Cuman motor ini Yang punyanya berbeda terbalik Dengan yang punya motor yang kemarin Yang kemarin ninja full carbon ya Kalau kemarin Kita pengen nyarinya yang elegan Yang elegan Tapi Luxury Keliatnya lux Mewah Mewah Tapi kalau yang ini Larinya ke arah superbike Karahnya spawn Karahnya kebalam Makanya decals-decalsnya Ini kan racing banget ya om ya Kalau Jujur om Kalau kaki-kaki Kalau selera saya nih Saya suka yang Yang ninja tuh Tapi kalau yang ini Kenapa dipilih ini Handlingnya Asik banget Lebih easy to drive kali ya om ya Easy Easy ya Kemarin kita pakai kekuningan Saya tangan-tangan Bener Ini kemarin guys Samori itu kita jadi kekuningan Cerbon kuningan itu Sekitar 60 kilo lah ya om ya 60 kilo 60 sampai 70 kilo guys Dan Ya ini motornya Jadi Itu tikungan banyak kan Saya bahkan sering tikung pakai tangan satu Ini Stabil banget motor ini Oke Stabil banget motor ini Terus enak banget Oke 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 Terus om Kalau ngeliat motor ini om Saya tuh pengen tanya Ini orangnya emang pengen ngambil mesinnya yang ini Atau Dapetnya yang ini Keburu dapetnya yang ini Kalau ini Ini sistemnya sama Kayak yang kemarin Cuman kalau yang kemarin Itu begitu Ngerjain motor Langsung 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 dipasang semua Oke Iya kan Kalau yang ini Ini kumpulin part-partnya dulu Dikumpulin satu-satu Oh dikumpulin sindemin dulu nih Oh Udah lengkap baru Baru pasang Oke Begitu pasang Kiri ke tempat saya mas Tolong detail Tolong koreksi Iya kan Koreksi Oke Contoh kayak ini nih Ini abis ini decal Saya ganti semua totalnya Abis shoot ini Abis shoot ini Decal ganti total Saya arahin si owner ini Supaya sedikit Oh dia tersuperbaik Tapi ada beberapa bagian Yang mungkin Kalau diperhatikan Setara detail Ada beberapa Yang disini Yang gak nyambung Contoh Di dalam bodi motor ini Ada Motul Ada Elf Yes Dua brand Di pekerjaan yang sama Tapi nemplok Di satu motor Oke Nah terus Oh saya lupa nih Ini baru saya custom Ini baru saya custom Wow Karena gini Mau gelung Pasti ada air ram Iya betul Ninja Gak ada air ram Yes Iya kan Belum ada air ram Beda masuk ke JTX25R Konsep dasarnya sih Ngambil jadi JTX25R Airannya Cuman Dimensi saya besarin Karena dimensi lebar JTX25R sama Ninja Lebih lebar Ninja Berarti ini lebih gemuk Lebih gemuk Makanya frame aja Lebih tak tinggiin Tapi om Ini kan berarti Ada tiga perbandingan nih Kalau yang saya lihat Perninjaan duniawi nih Kita bicara nih JTX25R Ini Atau yang FI Iya Paling lebar yang mana om Yang paling lebar Jujur yang ini Ini paling lebar Paling lebar Makanya kemarin Ini saya bikin Kedoknya aja Ini Kalau pengen dibikin Mirip JTX25R Gak bakal ketemu Karena ini Lebih lebar Karena lebih lebar Terus Ini dashboard lebih tinggi Oke Iya kelihatan Kalau dashboard Bener Jadi mau gak mau Bagian bibir ini Saya angkat Naikin Supaya di waktu belok Gak mentok Gak mentok Tapi kalau Kalau ibunya diiguti JTX25R Dan kritik Oh Bakal turun Itu Oke berarti Akal-akalannya disitu ya Disitu Tapi emang bener Kalau ini Gue bandingin ya Sama yang Pada umumnya gitu Stock unitnya gitu Kayak kesannya tuh Dia tuh kayak punya jambul Bener gak? Betul Ya Tembeng depannya tuh Jadi kayak lebih ada Kalau jidat tuh Bahasanya apa ya Orang-orang kita ya Jenong Jenong Jidatnya tuh lebih jenong Daripada Stocknya Dan tentunya nih guys Gue mau kasih tau kalian Om Lucep ini Creator Yang sekaligus Dia tuh Jadi kayak punya production line gitu guys Jadi Dia punya tempat untuk menjual Body-body part Yang dia sudah custom Contoh ini kayak Ninja nih Ini style 636 gitu Om jual kan Kalau andai kata gini loh Gue juga pengen kayak kesannya tuh Nyambungin om tuh Ke penonton-penonton setia kita gitu Di luar Kita ini udah lagi Join project nih Ada sesuatu yang nanti Bakal kita rilis Ini aneh sih om Jadi Bahkan gue pengen Kita mau different Di sini Gue sama om Lucep Karena gue percaya om Lucep Om Lucep percaya gue Jadi kita nih sharing otak nih Bareng-bareng nih Untuk menciptakan suatu produk nih Ditunggu aja Tapi Buat kalian-kalian yang udah Keburu punya Ninja Seperti ini Gue saranin Kalau kalian pengen Lux Ninja Seperti ini Kalian boleh langsung Contact om Lucep tuh Jadi instagramnya ada Lucep Underscore Ganbate Dan Evolution Ganbate Evolution Concept Jadi ada dua instagram Yang official Om Lucep pegang Jadi kalian boleh langsung Contact aja Ditambah lagi Kalau bicara soal kualitas Gue salut Karena om Lucep ini Gue boleh ngomong senior Ya jadi Ini gak macem-macem nih Gue bilang kayak gini Kenapa Karena gue juga Ibaratkan Pengen memberi Saran yang terbaik Buat kalian gitu Jadi gue gak mau ngarahin kalian ke jalan yang sesat Gitu kan Jadi ibaratnya kalian harus bisa bedain Mana Orang yang bener-bener sadar Dan paham bener sama produksi Apalagi kualitas ya Detil Itu sangat penting dalam memodifikasi Apalagi kita mainnya ke luar negeri juga Tuh Ternyata Kita ketika ngobrol guys Kita nanya Om udah kirim kemana aja Pertamanya gue songong nih Gue udah pernah nih keluar negeri nih Ngeletuk Orang Filipin Orang Thailand Ngambil di gue Ya sama dong Kita Ya makanya kan gue bilang Becher Bondi ini Jadi Apa sih Rough banget ya Rough banget Dan masih banyak banget Orang yang belum Terekspos Karena balik lagi Kita disini Emang bener-bener Konsentrasinya tuh Di bidang kita itu ya Karena namanya Punya production line Punya produk masal itu Gak segampang Kayak kalian menjual barang Ini aja Kok Alvin Yang masih saya keluar Aduh Jadi Sebenernya gue pengen Saya sebenernya Sebenernya lebih Kemarin lebih seneng Saya len Tapi produk gebrak Di luaran gitu kan Eh dipancing Apakah Alvin Suruh nomol Gak bisa Karena bagi ini Om Prinsip gue Gue pengen Indonesia itu Show off Di dunia modifikasi Karena selama ini Kita selalu kalah Dengan produk-produk luar Ya kan Om sendiri pernah dong Punya pengalaman Jadi Jadi kasusnya gue sama Om Lucef ini Ada beberapa titik sama Ini yang paling menyebalkan Gue sedikit sharing di vlog ini Kenapa? Karena buat Pembelajaran kalian juga Dalam menciptakan produk Dan menghitung Skala ritme produksi kalian Jadi gini loh Awal mula mungkin kita bikin suatu design Cebret Jadi nih Om Kita bisa cetak Kita bisa segala macem lah Produksi yang Ya gak usah nunggu sebulan lah Ada produk dari mana Om datang Dari Negeri sana Iya Kita gak mau nyebut Dan ditambah lagi Barangnya itu di kopi Plastik lagi Plastik lagi guys Jadi kan di barangnya Kita-kita yang disini kan Gini loh Jadi ini pembelajaran juga Buat kalian soal Pembahanan kualitas Fiber itu Dura Flex itu Belum tentu kalah saing Dengan plastik Betul Dan plastik yang luar negeri Keluarkan itu Itu bukan kualitas Yang selalu number one Bener gak Om? Betul Dan kedua Eh ketiga berarti nih Jadi kalau misalkan Kalian itu memodif Suatu kendaraan Kalau gue secara pribadi Mengukur jangka panjangnya Oke sekarang kalau plastik Setahun sampai dua tahun Gak munafik Om Pasti melewat-melewat Betul Bener gak? Kalau fiber Dura Flex It's different guys Jadi kalian eksiden Jebret Kita punya cetakannya Kita bisa press ulang Press ulang Bisa tambah ulang Tambah ulang Dan senyawa lagi Senyawa lagi Nah itu jadi pembelajaran lagi Jadi kalau kemarin-kemarin Mungkin gue ketemunya tuh Bangsa-bangsa Konseptornya tuh Yang secara gambar Om Bukan secara produk massal Karena ini begitu ketemu Om Kenapa? Gue juga pengen banget nih Om Lucep nih Show of lagi nih Disini nih Jadi ibaratkan kita tuh punya Satu titik tuh Yang pola pikir Ah sama Saya setahun setengah loh Hampir setahun setengah Balik ke Cirebon Sengaja menutup diri disini Karena barang kita udah jualan massal Eh begitu ini Ketemu ke Alvin Cain Terpaksa dia muncul deh Ya harus Harus Jadi ini edukasi juga Om Ini sebenernya edukasi sih Yang ibaratkan Gue tuh pengen nyampein Gak selalu kalian ditawari produk oleh pedagang plastik Itu bisa jauh di atas kualitas fiber Sekarang gini Saya pengen segeri-geri menjelaskan ya Untuk fiber juga sebenernya rawan Iya Rawan gini Karena dia mau deh mencetakan Begitu itu Ada orang yang dimana Dia hanya Ngambil keuntungan Kita bisa jual dengan harga murah Pengiritan bahan Dengan pengiritan bahan Dengan penurunan kualitas Yes Nah Barang saya sendiri Saya udah hampir 12 tahun ini Rajin di copy Sama produsen-produsen lain Yes Cuman Kualitasnya Sering pada nanya Mas kok disana harganya segini Saya dari pertama ini launching Saya gak pernah turunin harga Dengan harga segini Karena saya selalu kasih kualitas gini Saya usahakan kualitas terbaik Pertama itu Sayang ada Garansi Barang tidak sesuai Atau barang cacat Atau kita ganti baru Full Free ongkir Pecah di jalan Free ongkir Nah ini nih guys Jadi balik lagi Soal prinsip yang tadi gue bilang Kita tuh ada satu titik Kesamaan Kita nih mendingan Ibarangnya gini om Kita gak mau jual barang murahan Atau gak sesat Jadi kalau suatu desain itu Mungkin gampang banget di copy ya om ya Gampang banget Tapi Cara Untuk membedakannya balik lagi ya Bisa membedakannya kalian sendiri Ketika setelah memahami itu Jadi Kalian tuh bandingin aja Ibarangkan kita nyetak nih Satu lembar fiber Atau duraflex Dilawan Orang yang nyetak nyari murah Disebar-sebar tuh seratu Iya Bener gak om? Betul Tapi Yang kita agak sedikit miris tuh gini Ketika ada orang ngomong Kok fiber lu jelek? Nah Kita tanya sebenernya Ini produknya bikinan kita bukan? Ini gini Jadi gini Jadi pertama kali saya kecerpunan Saya dapet konsumen Dapet konsumen Dapet konsumen dia Mas Saya beli disini kok mas Kok bodinya gak bisa kepasang-pasang Beli dimana? Sebutlah si A Iya Memang itu salah satu reseller saya Oke Ternyata di tempat lain ada yang produksi lebih murah Dia ngambil disitu dengan foto-foto barang dari saya Oh fotonya dari om Terus punya omnya di copy berarti? Di copy Ngambil barang ke tempat produksi lain dan itu Akhirnya barang itu Motor itu bawa ke bengkel Ternyata begitu-begitu buka Karakter cetakan dalamnya Itu bukan karakter kita Itu guys Jadi nih Kalian tuh Ini mah saran ya om ya dari kita-kitan Andai kata kalian menerima atau gak melihat foto Di dunia maya Karena namanya dunia maya itu unlimited banget ya om Alias dari mana pun itu Unlimited Foto tuh bisa beredar Bisa beredar Tapi balik lagi guys Kalian itu harus paham bener soal ciri khas Satu dari desain ini siapa yang pertama kali buat Siapa yang megang cetakannya Jadi itu harus kalian pahamin banget Kalau kalian mau berkecimpung di dunia custom Betul Nah jadi Om Lucep ini punya cetakan nih Barangnya jadi satu banding satu Satu banding satu Ketika orang lain nyetak di cetakan kedua Itu ke look and play nya Itu bisa berubah Tiga persisnya bisa meleset Itu meleset Gua jamin apalagi itu mainan bidang-bidangnya yang tipis om Dan ibaratkan ada garis-garis bodi yang maya Gua bisa bilang Habis kena dengpul tipis aja Habis Jadi ini pelajaran lagi buat kalian Contoh kayak Earth sendiri om Gua punya produk namanya Saber Saber tuh kita udah ngerintis sekitar 2 tahun om Untuk menciptakan mobil-mobil bodi kit kelas local pride Tapi kualitas internasional Oke Expander Kan sama asusnya kayak si om Saya berapa kali itu dan Dan ternyata motor itu langsung kirim Akhirnya apa? Motor itu ganti total Minta itu ya dibuang Barangnya dari om Dan langsung dari saya Dengan desainnya dari om Desain dari saya Jadi mubazir dong Mubazir? Iya Barang-barang itu om Boleh saya injek mas Injek aja gak apa-apa saya bilang kan sok Itu pasang beli Gila Saya buang duit dong segini kayak gini Nah sekarang gini Banyak hal untuk pembelajaran juga ya Barang banyak yang murah Belum tentu kualitas Belum tentu penjual itu after sales nya jalan Yes Kadang-kadang udah sana sana Abis itu lost contact, hilang Blok, selesai Iya Lepas tangan lah ya Lepas tangan Gak ada satisfaction nya Nah kalo saya disini Saya bahkan beberapa konsumen Sekarang udah Awalnya konsumen ya Desain ya Awalnya konsumen Sekarang jadi reseller top Desain ya Sekarang jadi reseller top Awalnya konsumen Dipasang di motor dia sendiri Tapi orang itu Akhirnya Mas boleh jualan barang ini gak Dengan foto-foto motor saya Mungkin temen-temennya pengen Akhirnya apa Motor lu bagus sih Ini beli dimana Ini gue aja bisa Jadi bisnis lagi guys Bisnis lagi Akhirnya apa Itu yang jadinya Sekarang hampir tiap kota Tiap provinsi Ada reseller Ada temen-temennya Untuk mempermudah Jadi kalo misalkan Wah gue gak yakin nih Sampai si Pusap nih Ngambil barang disitu Coba hubungin si A Ada di kota ini Mohon gue transaksinya lewat dia Nanti kirimin kesitu Oh berarti udah ada titik Poin sendiri Udah ada Kayak Makassar Kayak Jakarta Kayak Jayapura Terus Paling banyak Gorontalo Wuh Gorontalo paling banyak itu Paling Gorontalo Terus Kayak di Timika Ada satu Tapi om Saya mau surhat sedikit Om Apakah om Pernah ngerasain Kendala di pengiriman 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 Aduh luar biasa Luar biasa Yeay Punya temen Luar biasa di pengiriman Jujur Saya sampet Mungkin Saya sempet sengsara Itu hampir setahun lebih Sengsara habis setahun lebih Gara-gara cuma pengiriman Pengiriman Jadi pengiriman gini Saya ngirim ke luar negeri Ternyata barangnya itu Cacat Gak sesuai Itu barang harus dibalikin lagi ke sini Terus hampir Berapa saya rugi Hampir seratus juta What? Hampir seratus juta Seratus juta om Hampir seratus juta ya Terus saya perugian Gara-gara pengiriman Gara-gara pengiriman Barang sampai sana hancur Akhirnya saya seleksi-seleksi Di sini 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 Akhirnya sempet saya Bergabung dengan salah satu ekspedisi Yang lumayan rada Bisa saya percaya Dan ada jaminan Oke Akhirnya Sekarang saya langganan Oh Saya mendingan sekarang ini Kalau ngirim ke luar negeri Saya dari sini kirim ke Jakarta dulu ke temen saya Oke Ke temen saya ke Jakarta Dari sana dikumpulin jadi satu Dan dikirim Oh gitu Tapi kalau untuk sekarang Lebih enak lagi Karena sekarang kita udah ada Shopee luar negeri Kalau misalkan mau Boleh di cek nanti Di Ganbate Evolution Concept itu Saya punya admin disitu Itu Dia udah ada link Shopee luar negeri Jadi kayak Filipin Terus Thailand Kalau misalkan pengen Transaksi aman atau apa Ya disarankan lewat Shopee luar negeri tuh Karena pembayarannya pun juga Langsung masuk ke bank gitu ya Langsung cepet ya om ya kelilingnya ya Karena ada pihak ketiga Oke Jadi Terus untuk Untuk pengiriman Itu karena barangnya itu kan Yang pakai Shopee luar negeri Disana dikumpulin tampung jadi satu Misalkan kita nih Ada minggu ini pengirim ke Filipina Sepuluh barang Sepuluh kiriman Dengan berat segini Segini Itu dikumpulin jadi satu Disana Berangkat barang Jadi harganya Bukan lebih murah ya om ya Lebih murah Berarti Shopee luar negeri ada? Berarti nanti saya Kalau ibaratkan gini om Gue punya produk Gue iklannya di Shopee Itu udah bisa kesebar juga lewat luar negeri Bisa kesebar Tapi ada syarat ya Masyaratnya nanti Kita harus punya track record di Shopee Itu penjualan bagus Nanti kita ngajuin Shopee luar negeri Oh gitu Berarti kita harus ada penjualan Shopee dulu nih Oh iya Oh gitu Ini gue jadi pelajaran baru nih Karena Gue pikir Gila om Ngirim body kit Keluar negeri om Nih ibaratnya Kasian sedikit nih Gue cerita Harga body kit kita jual disini Rate nya Antara 9,5 juta Sampai 13,5 juta Pengirimannya bisa 30 juta Kita upgrade Saya selalu upgrade harga Oke Jadi untuk kalau minimalisir gini Kita udah taksir nih Harganya segini-gini Kadang-kadang melenceng Dari sana begitu ditimbang Kena volume pada ini Melenceng Set Itu kan Melenceng Kita tapi kerugian kita Kita taker karena kelebihan itu Oke berarti kita tuh priceless Keluar negeri sama dalam negeri Itu harus dibedain Gak bedain Karena kita punya risk Resiko Oh Punya resiko Oke oke Resiko-resikonya itu Kadang barang cacat Kadang barang apa Segala macam Kita gak tau kan Iya bener Tapi kalau misalkan kita bilang up Itu anggaplah kita asuransi dari kita sendiri Oke berarti harus taker semua ya Taker sendiri Sedang kita pun kualitas pun tetep lebih Misalnya kayak ketebalan apa Ya lebih serius Betul Lebih serius karena apa Karena kalo misalkan sampai disana Terjadi apa-apa Kalo cacat ya ruginya kita parah banget ya Parah Saya sempet sampai Hampir itu Hampir itu bengkel loh itu Gara-gara kasus itu Gara-gara kasus itu Jujur Sampai hampir itu bengkel ya Wah Kebayang sih om Ini saya langsung deg-degan sih dengernya Hampir itu bengkel ya Hampir itu sampai Aduh Misalnya kita nyari untung 50-100 ribu Tau-tau dapet rugi hampir 100 juta Jebret Dalam waktu yang bertepatan gitu kan Saya harus mikirin karyawan Harus mikirin ini Harus gantiin barang Itu sampai saya itu Tiga bulan Bayar karyawan Cuma untuk gantiin barang Kebayang kan Kerugiannya Itu di luar kerugian mongkir dan barang itu Wah Jadi ya Tapi itu disitu mental kita terasa Pasti ada bisa Itu langsung aja nih om Sakitnya tuh disini om Iya Wah itu pas banget tuh Gila Tapi aku tinggirin waktu itu Lagu itu belum naik Belum ada ya Belum ada ya Sekarang sih mungkin viral Si om langsung bikin meme dia Waduh gokil Jadi ini sedikit pengalaman-pengalaman sharing Mudah-mudahan kalian bisa Terima positifnya Ini sebenernya gue bikin Kayak podcast-podcast gini nih Bukan yang terlalu ke arah Ke motornya sih om Tapi gue pengen sharing-sharing dikit juga Perasaannya gimana nih Kita nih udah berapa lama Udah punya bidang ini Gitu kan Mengembangkannya kayak gimana Sampai akhirnya Saya ngebahas gini ya Ngebahas gini Tadi ko Alvin sebut-sebut Fiberglass sama Dura Yes Thank you Yes Itu tolong ya Dipahami Itu ada beda bahan Karena Dural Flex 1 Dia pun pentung kayak gimana pun Ini bakal mental Dan itu saya belum pake Sempet saya pake Cuma karena SDM saya kurang Kurang klaten Makanya saya balik ke Fiber Itu om saya kan Kalo disini nih udah pake Dural Itu bener-bener namanya Kita tau lah Seratnya sama lah Iya serat sama Ketika ngisi Si Duralnya itu Kalian harus bener-bener detil Gak bisa ada satu Pelembungan angin masuk Angin masuk Karena bakalan nanti Nervisnya susah Itu kalo udah Ada melentung Ya telar Harus cetak ulang Susah Jadi disini bener-bener Kita tuh harus sama-sama Pelajarin Ada yang edukasi Soal Oh Dura Flex tuh gini gini Dura Flex tuh beda Dengan Fiber Seratnya mungkin sama Seratnya sama Tapi daya tahan dia Daya kelenturan dia jauh Itu dia Makanya ini kan Buat sharing-sharingnya om ya Tapi kalo untuk motor Motor kan rata-rata Paling Untuk kres samping Kanan kiri Itu pun Jarang ngalamin benturan Yang bener-bener Kayak mobil kan Bumper Bumper nomor satu om Nomor satu itu Itu nomor satu bangsa bengkel tuh Bumper mobil tuh Duh langsung Udah bengkel Betul kan Langsung Beda sama bodi motor Makanya Kenapa bodi motor Saya tetep gunakannya Bukan talak Tapi aerosil ya Hmm Karena talak Tingkatnya sangat kertas Terus kalo itu kayak Kena sentil dikit aja Udah kayak retak ya om ya Nah itu Pertama itu Yang kedua Di chat Perhatikan Body-body fiber yang di jual murah Jemur aja Sebulan penuh Pasti catnya kayak pecah-pecah Oh Isi Itu detil-detil ya guys Jadi Bener kalian harus Simak baik-baik nih For others information Mungkin kalian bisa langsung Sampaikan ke Om Usep Karena ini orangnya welcome banget Mau sharing ilmu Dan Prinsipnya disini Emang kalo kita Sama-sama builder Atau Produk lain Sharing ilmu Saya di Makassar Ada satu Dulu reseller saya Dia seneng Online lewat saya Iya Om yang ngajarin berarti Saya ngajarin Karena sekarang Sudah buka sendiri Benzel fiber Dan lumayan maju Pesat 2 tahun ini Bahkan sekarang udah kevlar Wow Berarti udah dicetakan vakum dong Udah vakum dia Udah kevlar Gila guys Itu boleh cari IG-nya Atau Facebook-nya CFM Makassar Central Fiberglass Makassar Itu udah cakep banget Untuk daerah Makassar Mau go kesono Itu udah Udah bener-bener fix Itu salah satu Orang yang belajar dari saya Via online Dan barangkali yang lain Juga mau via belajar lewat saya Lewat online Apa kita sharing-sharing ilmu Apa segala macem Saya mau go welcome Saya lebih suka ilmu saya Kepake lah ya Kepake Dengan orang yang lain Seenggaknya tuh Susah, sedih, seneng Yang kita alamin Buat diri kita Kayak gini Orang lain Kita ajarin lah ya om ya Kita ajarin Jangan sampai ketemu posisi seperti ini Jangan salah nih Padahal itu yang di Makassar itu Pekerjaan sehariannya Kerja di instansi pemerintah Eh? Gimana sih kok aneh-ane sih om? Orang-orang om kok aneh semua? Di instansi pemerintah Salah satu auditor Di pemerintahan Tapi dia kalo malem Ngajarin itu Dengajarin beberapa orang Yang ingin belajar disitu Ngajarin fiber kalo malem Bobi om itu Bobi awalnya Sekarang dia udah punya Tempat produksi Lumayan besar di Makassar Wow Cuman belajar online Bisa ya begitu ya? Ya messenger Kadang-kadang waktu itu via BBM Sekarang udah punya Michael besar Wow Saya seren Saya seren lah seperti itu Dan Ngogo kalo mau belajar Atau mau sharing-sharing Ngogo DM Atau WA juga tertera di IG Adalah ya informasi lengkapi Masih lengkapi Ini bener-bener Ngogo nanti Itu aja kita sharing-sharing Itu Kembali ke konsep motornya Mas Tia sendiri Lanjut lagi nih Nah Ini Saya karena dadakan tadi Dadakan tadi Kemarin saya sempet mambil foto Sama Itu Saya ada foto yang gak enak Bagian sini itu Di sini motor udah pendek Di sini ada winglet Oke Jadi saya begitu melihat dari samping Kok kelihatan gak enak banget Kayak nempel gitu Kayak nempel gitu kan Walaupun waktu dia ada Dia gak membentur Tapi kok Kayak Aneh banget gitu kan Kesan dari depan kayak nunggeng banget Nah kayak nunggeng banget Akhirnya saya apa Dadakan Bikin Nih Ini saya hargainya Mau dibawa kesini Kurang lebih gak sampai 2 jam ini Bikin ini Dadakan Makanya udah sempet di Kevlar Itu 2 jam bikin begitu Gak sempetnya kevlar itu Yang penting nempel Nempel Udah Pake acrylic Wih kemarin gak ada ininya ya Belum ada Ini baru 2 jam yang kerjain itu Dadakan chat ini Pakai pilok juga Wah gila sih Parah Guys parah banget Emang ini Kalau ketemu Wah om Gue berarti bisa ngomong om itu pengrajin sih om Enggak gak mau saya bilang pengrajin Kenapa 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 Pengrajin beda Apa tuh Disini gini Ada pengrajin Ya kan Nah Ada orang desain Ada orang desain Ada pengrajin Kalau orang pengrajin Pengrajin orangnya rajin Rajin kerja Rajin apa segala macem Bener gak Oke Nah Jadi kalau misal pengrajin Saya bilang sebut Ada tim saya yang khusus jadi pengrajin Pengrajin ya Segala macem Kalau saya mengonsepin Konseptor lah Nah Oke Sebutan lihat konseptor Kalau pengrajin fiber Jujur aja di kota ini Udah banyak orang pengrajin fiber Udah banyak Udah bukan hal yang Ini gak tau fiber itu apa Semua orang mungkin di bengkel-bengkel Kayak ketok magic juga bisa kali ya om Bisa Bahkan juga tabel genteng juga bisa Wih Hihi Fiber Nanti lama-lama nambal atap-atap bocor Wohan fiber lagi om Iya Enggak Iya Aku approve apa kan Pake dasem fiber Pelajaran Itu yang lawan cuaca aja fiber ya om Fiber Wah gila sih Tapi gue jadi inget banget tuh om Zaman dulu tuh Bokap tuh om Pernah Ini gue bocorin gitu om Pernah bikin Kayak eksperimen Bikin bodi angkot om Pake fiber Buraflex Itu tabrakan om sama bersih Cepret yang bersihnya hancur om Itu bener-bener guys Jadi Disini jangan ngeremehin Namanya fiber ya Kalau emang udah terakit Bener kadar ya Bener-bener Jangan lupa Body MotoGP itu basicnya sebenernya fiber Cuman Kevlar itu nama produk Yes Seratnya tetep lah ya om ya Fiber gitu Jadi gitu guys Jadi jangan Kalian underestimate Produk-produk fiber Gitu ya Karena sifatnya fiber Kita bisa ngedesain Sebaik mau kita Beda sama plastik Plastik harus sekian kuantiti Berapa ribu Misalkan 5.000 unit Harus produksi kayak gitu Dan itu belum tentu Tapi kita ada batas ya Kalau male fiber Ah kita produksi nih Matasnya kita punya target Cuman 1000 unit Habis itu bikin model baru lagi Yes Atau kembangin dengan model yang sekarang Ya 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 Tapi kalau misalkan plastik Dengan cetakan itu dengan budget yang Bikin model yang belum Building nya satu udah mahal ya om ya Mahal Gitu kan Jadi ya kalau untuk Orang Indonesia yang dikit-dikit bosan Sebenernya di fiber Oke Jadi kita sama-sama Pencinta fiber ya om ya Cuman ya itu Untuk main fiber kayak gini Gak gampang Banyak orang bikin bentuk Ukiran yang bagus-bagus Tapi begini dipasang Kurang proporsional Yes Sering gitu kan Banyak Nah makanya disini Saya belajar gini Kita lihat Jangan ego kita sendiri Kita coba Orang di sekitar kita Tanya gini Gini Oke Fix jadi Ya bener Gitu Oke 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 Jadi Melanjuti Itu winglet yang cuman 2 jam Apa lagi om yang dibikin secara cepat sama si om Tadi sih ya Betul kan Ini kan Rencananya di motor ini kan hari Sabtu nih Yes Sabtu Orang yang mau nambah 4 lagi katanya Nambah 4 Nih Bigel triple cam katanya Jadi Udah mau dijadikan Waduh Jadwal tadi Bikin kontennya Kita undur nih Tadi siang itu jam berapa Setengah 2 Ini barang baru dateng Bongkar triple cam Dudukan kunci dibondol Dakan apa segala mana Semua Sambil nunggu ini jadi Kok ini nya Jelek banget ya Kalau lihat dari samping Kayak polos ya om ya Ambil karton 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 Untuk ngecat saya Saya mau 15 menit kering Langsung dengkulin Langsung ratain Ambil ngecatin Saya ngemal ya karton Terseretetetetetetetetet Udah jadi Ini juga kayaknya Ini bakalan perlu lagi Di edit edit dikit lah Karena ini sekarang kan emang perlu Tadi buat foto dulu Nanti perlu bikin tangan lagi Dan dekal juga mau diganti total Nanti mau dikit Jadi ini rencana motor Gue mau ngecub sih om Ini launching Barunya Style nya Gue pengen Review pertama Si Divi Saya pengennya gini Saya kan di bekelnya Ada berapa motor Dengan kaki-kaki Super gede Nah Ini emang Begini nih Mancingnya tuh Tau aja Nanti mungkin pangpaykel Kedepannya Ada 3 motor Yang lumayan kaki-kaki Dan Ini Ini Nanti dibocorin ya Mas Gochang Gambot Gambot Ini yang biasanya Sering dibully Motor cacingan Ya kan Motor cacingan Motor kurus Apa segala macam Nanti bakalan nonggol Nanti saya pengen Direview bareng Dengan motor-motor 3 Tiga motor ini Nanti kita review bareng Yang jelas Bakalan lebih asik nanti Yang satunya Kalau kemarin lihat sedikit Ngintip sih Kayaknya Emang itu sih Ujung tombak sih Itu motornya kalian boleh nih Ya biar gak Ketinggalan berita Gue kasih tau Instagram Guys Karena update Ditambah lagi Subscribe channel kami Karena kalau review Detil Nanti kita pasti tayangin disini Sedetil-detil mungkin Jadi Buat kedepan juga Karena kemarin om Sebenernya gue jujur aja nih Ini antara Hidup dan mati Kita mau nyemplung ke dunia Review motor atau tidak Tapi ternyata Entusiasnya gede Dan disini juga Ibaratkan Om Rusep Welcome kita Earth disini Jadi ya Apa salahnya ya om ya Tapi salut Jujur Saya kemarin Itu banyak yang gini loh Kok di review Earth kan Bagian mobil gitu kan Banyak yang diam Dan kebeneran Kebeneran Beberapa konsumen saya itu Follower Earth Saya gak nyang aja Kaget ya Kaget Wah ini konsumen saya yang pake X-Max Gini gini Ternyata dia mainan mobil juga Dan Lihatnya Kartokannya sering buka Earth Kok bisa sampe Earth sih mas Gini Oh ternyata Paling tetep juga di mobil Enggak om Sebenernya Bukannya ke om Kita disini lebih seneng Ngebikin yang aneh Anehnya Aneh positif ya guys Gue kalo ngomong disini Bahasa-bahasa begitu Enggak Ternyata gini loh Eh Saya sendiri baru kenal Earth sekarang ini ya 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 Mungkin itu kan sebulan kemarin lah Gitu kan Sebulan setengah kemarin Ambil 2 bulan ini lah Saya kenal Earth Tapi dia Ternyata dia udah follow Earth udah lama Berarti Earth ini udah lama juga Lih nonggol bikin konten kayak gini Kayak gini Dan hasil-hasil karyanya yang wah-wah Akhirnya saya penasaran juga Bukain itu semua Youtubenya Wah ternyata lumayan juga Gokil Gokil Jadi pas kan enak kita disini Udah kita tuker-tukeran info aja Udah disini nih Kita bocorin dah Gokil lah Kalian bocorin semua deh Juga kan Ibaratnya gini om Gue Motor tuh sebenernya gue main om Tapi gue seneng yang gambot-gambot om Nah makanya tuh Bisa aja om Lucep tuh jadi kayak mancing Gue punya bahan gambot nih Nah kan kepo gue otomatis Gambot yang kayak gimana nih ya kan Tapi ngeliat ninja yang kemarin kita review Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu Apa nih Inovasi kali ya om ya Orang untuk memodif ninja seperti itu gitu Karena gue bilang Itu bukan sebuah Apa sih Modifikasi yang Hanya semena-mena dilebarkan Tanpa menghitung keamanan Kenyamanan Gue liat sendiri itu motor Muter-muter Kayaknya aman-aman aja ya om ya Pertama itu yang kedua apa Mengodif itu jangan ini Konsep pengendaranya dulu Contoh kayak gini Gini lah ya Tadi barusan Maren saya punya konsumen ninja Konsumen ninja itu Orangnya karakternya gini 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 Ya kan Saya bilang Mas nanti kalo saya punya mobil Pengen dimodi bisa gak disini Kalo mobil jangan disayang Aja saya bilang kan Nah bener kan tadi orangnya dateng kesini Mobilnya panjang Mobilnya panjang kan Akhirnya nih Akhirnya kan kayaknya Dili Jadi Sebenernya lucu Tadi tuh Ngobrolnya tuh om Bukan ngobrol gini Kalo saya jujur ya Membaca karakter orang Saya tuh gak mau langsung tertuju Ngobrol ke unit Unit Ke Keuntungan Lebih ke personality kalo saya om Jadi ngobrol aja kayak temen dulu As a friend dulu Jadi kelukesahnya apa Itu tak baca Oh ternyata orang ini karakternya begini gini 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 Nanti saya mau setup mobilnya seperti ini Udah ketemu tuh Dan berkat ya ada satu setengah jam Tadi ngobrol sama si omnya Nanti pokoknya Ini lucu sih Bakalan lucu banget Kedepan Kalo gue udah ngerasa kayak ada chemistry gitu guys ya Bukan gue lebay atau gimana nih sama om Lucep Jadi tiktokannya tuh kayak Nih om Gue nih ada temen gue motor nih Ini kayaknya butuh arahan Jadi Gue sih pasti ya Nih om Udah lah om aja lah Karena gue disini kadang-kadang gini om Gue sendiri Karena mungkin kan gak mendalamin Dalem banget motor Belum yang sampe kayak om detilnya tuh parah gitu Ngerti-ngerti barang apa Tapi gue disini lebih seneng Membuat satu aliran Yang emang ini nih Balik lagi om Inovasi Gue pengen menjadi inovasi banyak orang Disini Saya sih lagi nantang ke Alvin ini Yuk Lagi cari mesin listrik Kita membangun motor listrik bareng ya Kayaknya seru sih Gue harus sih om Kemarin dikasih tau Apa bocoran-bocoran Kayak nih Bikin begini Wah gila sih emang Nih Wah gue gak bisa komen Cuman bisa ngomong Aku sih yes sih Karena kenapa Itu suatu Hal yang baru banget ya omnya kayaknya Di Indonesia juga Kayaknya tuh burung ya Baru setahun ini Udah ada grupnya itu Cosmic Komunitas Motor Listrik Indonesia Cosmic Cosmic Itu Bahkan ada yang udah tembus Sampai 190 km per jam Cosmic itu Cosmic itu Wah Tapi brandnya belum ada itu Belum ada itu custom-custom aja Oh jadi Bengkel-bengkel Bengkel ketemu bengkel Joinan Misalkan project Ini jadi satu produk motor Dicoba gitu Coba Dan rencana itu Ada salah satu Makanya diseleksi Mungkin pas Res MotoGP itu Mandalika Next Pake Ada yang pake Produk Indonesia itu gitu Makanya kita Makanya saya kemarin Kok Alvin bikin yuk Makanya tembus Boleh nih Ini suatu ide yang sangat menyenangkan om Jadi sebenernya sih bukan kita ngece-ngece anak-anak petrol head sekali ya guys ya Tapi namanya zaman itu kita gak bisa hindari Tapi kalo bisa kita ikuti gitu kan Enggak gak bisa Contoh gini Kita gini Kita ngikutin perkembangan Tapi kita jangan terlalu gitu Kita tetap sadar napak di posisi kita sekarang Tapi jangan menutup untuk pemikiran ke depan Contoh gini Saya ini era di karburator Hmm Sekarang Udah 10 tahun ke depan Ke belakang sini Udah mulai rame motor injeksi Saya gak boleh dong Ngetikalan masalah teknologi Ya betul Ketalaman teknologi Gak bisa dong Idealis Tetap boleh Tapi gak boleh yang keras banget kali ini Keras banget tapi kita ngikutin Akhirnya sekarang saya Ngikutin Belajar-belajar sama temen-temen Yang ngerti motor injeksi Segala macem Saya belajarin gini Bahkan saya pun Tanya alatnya berapa sih saya Kemarin beli alatnya Gini 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 Saya gak mau tertinggal Dan ke depan juga kan Bakal ada motor-motor listrik Sekarang udah banyak motor-motor listrik Di luar negeri juga udah boleh banyak Bahkan Teslaku sekarang udah bikin kan Waduh 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 Ya kan Tesla Itu idola gue om Tesla tuh Tesla udah bikin Apa gini Kita jangan sampe gini Mungkin 20 tahun ke depan Itu bakalan rame motor-motor listrik Kita mulai kebuka dari sekarang Tapi jangan lupakan posisi yang sekarang Ya Kalau nggak nanti Malahan terlalu berani juga salah ya om ya Terlalu berani juga salah Tapi kita mengikuti perkembangan Tapi nanti suatu saat kita jangan kaget Ya Itu aja Jadi itu guys Ilmu-ilmu yang udah di sharing-sharing Dan mungkin ini Sebelum penutup Ini kebalik nih Gue bikin vlognya nih Spek ninja dari atas sampe bawah Boleh dijelaskan om Karena sebenernya topiknya ini ketinggalan Oke Oke Speknya untuk triple cam dari hotspot transport kan Oke Tadi udah si full Handle pake atas 1 Tangan pake T19 Tabung pake Rizoma Spakboard Spakboard pake Punya H2 Punya H2 Custom Bikin dari carbon Kaki-kaki seperti saya jelasin tadi Gesek 600 Velg JTX14 Ini lumayan langka Ini JTX14 Karena Gen 1 Gen 1 Kalangnya masih model kayak kipas kayak gini Gen 1 Terus Kaliper bawaan Gesek 600 ARM ARM ini Bikin punya G636 Monosock tapi pake aslinya Karena dia Wheelbase gak mundur Oh Shockbacker pake aslinya Dia gak mundur Berarti beda sama yang kemarin Ninja Carbon ya Beda Karena sekarang masih pake ini Kenapa wheelbase gak pindah Gak jauh beda Beda cuma 3 cm ya Lebih mundur 3 cm berarti ya 3 cm dikit Nah Terus Slime Sider pake Inspiro Performance Nah Untuk barang custom dari saya Sementara ini Karena yang lainnya belum di custom Ini Batok depan Sama ini dulu Tebeng depan Si batok jendongnya Sama si winglet Winglet Sama nih Pendingin Pendingin Woy om Gue butuh deh Nanti saya mau bikinan om Boleh Itu kayaknya biturbo saya Terkasih kayak gitu kayaknya lucu kali om Ada 2 Yang model kaliper standar Sama ini Sebenernya gini Ini Banyak yang bilang Kok style doang sih Ini style doang Oke Kalau misalkan kita pasangnya Di motor yang lari Cuma 100 km per jam Oke Gak bakalan ngaruh Ini flow Arahnya ke piringan cakram Ada 2 Yang model ke arah kaliper Sama ke piringan cakram Buat pendingin Buat pendingin Buat pendingin Jadi fokusin Arah ke piringan cakram Bagian yang gesek Berarti ini Berfungsi Fungsi Ini gue demen nih Gue kasih cap dulu Fashion all function nih Gokil Ini nih barang-barang detil ini Yang Gue tuh seneng banget sih om Jadi kayak ngamat-ngamatin Ini ada barang detil Nempel satu tuh apa gitu kan Tapi begitu denger cerita Oh ini untuk pendingin ini Wah gila keren Sampai kesitu loh mikirnya Jadi ibaratkan Kalo gue om Bikin desain bumper mobil Ada rumah-rumahan tuh Orang biasanya ngedesain Untuk dua Untuk rumah fog lamp Atau untuk jalur Engin Ke kaliper Berarti bentuknya tuh ini Kalo di motor Iya bentuknya Oke Ternyata kalo motor gitu guys Jadi kayak gini Nah ada 2 Sebenernya yang model kayak gini Ada yang langsung kaliper disini Jadi yang lebih gini kaliper Ada yang disampingnya berarti Ada yang disamping Oh iya iya gue pernah liat tuh Kayak di motor-motor GP kan gitu om Nah iya iya Jadi kayak di atas gitu kan Wah keren GG GG Untuk motor ini Ya konsepnya sebenernya Ke arah super bike Ke arah super bike Dan Ini masih banyak detail Yang masih saya selesaikan lagi Berarti ini proses Sekitar berapa persen om? Ini baru sekitar 75% Karena undercrawl Saya belum bikin bagian bawah Sayap ya Sayap bawah ini Itu sayap-sayap yang sangat menarik sih om Ini undercrawl Karena apa? Motor ini keliatan tinggi Bawahnya kosong Kokong ya? Bener-bener Takutnya ada kucing di belakang Untuk seperti itu Kita jalan keinjak Kucing lagi guys Soalnya saya punya banyak kucing di rumah Oke Kucing lagi Guys Konsepnya Pokoknya ini Konsepnya motor ini Ke arah super bike Oke super bike Untuk handling Saya kemarin udah coba cornering Stabil Motor ini udah aman Buat cornering apa segala macam Udah aman Cuman mungkin Saya perlu set up Bagian soklet terdepan Disini Disini masih ada settingan Settingan atas Setting atas Rebound sama compressing Perlu saya setting Oke 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 Mungkin kemarin agak sedikit chatter Gini waktu itu Geter ya? Iya Oke oke Berarti speknya Full segitu ya om ya? Full segitu dulu Oke gini guys Buat lebih detail Mungkin nanti Penjelasan Footage juga Akan berjalan Untuk detail-detail ya Jadi Daripada kita Panjang lebar lagi Ini nanti Yang nontonnya juga Jadi kayak Ini lu review motor Atau curhat? Sebenernya gue langsung ngomong aja Ini curhat sih Bukan curhat yang negatif ya Tapi disini mau Sharing-sharing ilmu lah Ini hanya media Cuman kita sharing-sharing ini Supaya ada Selain kita review motor doang Kita ada Edukasi ke lainnya Bahan fiber Bahan fiber sama Dural flag Itu bedanya jauh Gak sembarang orang Mau open soalnya om Iya Tapi kalo kita disini Emang bener-bener Pengen cari kawan Yang seperjuangan lah Yang ibaratkan Kita nih sama-sama Di bidang ini Kenapa sih Gak bisa kita sharing aja Bareng gitu Kenapa gak bisa kita Create something Product yang Emang bener-bener The most powerful The most beautiful Product From Indonesia Gitu kan om ya Ke dunia Lagi Gitu ya om ya Tinggalan jaman lah Kita disini bahasanya Gitu guys Mungkin Nigo udah Cukup lama Berbicara Dan gue Mau ucapin Sangat-sangat Terima kasih Buat penonton Kalian kemaren yang Nonton Vlognya Om Lucep Ya Di Earth Gue ucapin thank you banget Salam kenal lagi Gue Alvin Earth disini Gue mau ke depan Sama Om Lucep Ini bener-bener ngasih Wejangan-wejangan lagi Tampilan-tampilan motor Yang tambah aneh Tambah unik Ada project Sesuatu lah Yang bakal Tunggu satu lagi ya Nanti bocorannya Nanti ada di belakang Jadi Stay tune ya guys ya Jangan di cut-cut Kalau ada yang kurang info Kalian boleh ulang lagi videonya Karena balik lagi Ini ilmu ya Jadi patut banget Dan gue rekomendasikan Gue rekomendasikan banget Kalian tonton disini Oke Mungkin ini closingnya guys Gue ucapin thank you banget Buat Om Lucep Makasih nih udah dinang terus Ini suhu gue Gue bisa akuin salah satu suhu gue Keren banget nih Ini udah Sama-sama belajar Partner in crime Kalau gue bicara disini Ya kan Jadi gitu guys Pokoknya Jangan lupa follow instagram Dan tentunya Earth sendiri punya tujuh instagram Ada disini Om Lucep instagramnya ada disini Boleh kalian add-add semua Dan tentunya Subscribe guys Karena subscribe itu Gretong Jadi Itu juga Bentuk support kalian Terhadap Earth Dan gue Disini untuk mengembangkan Topik-topik Yang patut kalian tonton Untuk kedepannya Mungkin Topik gue Podcast gue Sama Om Lucep Evolution Kan Bate Kembali Kan Bate Evolution Segini dulu Thank you for watching And be the best Jangan kesehatan ya Stay safe Bye bye Sub indo by broth3rmax